dia Bapak atau karena dia manusia jawab kamu kok nanya seperti itu saya harus memahami saya ini ahli kitab Yohanes lima no 27-dengarkan dengarkan 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 saya Yohanes lima nomor 27 dengarkan dengarkan dan Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak ma 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 mayat eh sorry manusia Yesus diberi kuasa karena dia hanya manusia kodong kamase tamat kau kan Yesus diberi kuasa karena Yesus bukan Bapak tetapi Yesus adalah manusia kamu mengatakan dalam ayat-ayat tipuan yang menjeret kamu itu dikatakan Tuhan memberikan segala kuasa kuasa kepada Yesus tapi ternyata masih ada kuasa Bapak berarti tidak semuanya dikasih cuman secuil makanya Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku di Tuhan kan itu dasar udah udah silahkan diambil alih kuncinya ada di Yohanes lima 27 Yesus diberi kuasa karena Yesus Yesus itu hanya manusia sekiranya Yesus itu adalah Tuhan Yesus tidak perlu diberi kuasa karena dia adalah Tuhan tapi karena dia bukan Tuhan maka dia diberi kuasa disitu poinnya saya pamit disini sudah mau azan Barakallahu fikum sahabat-sahabat sekalian salam tawhid salam satu Tuhan Jayalah Indonesia ku terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini di Jakarta kurang lebih 40 menit lagi berangkat ke masjid masih ada waktu kita di WIB ya kalian dengarin ya apa yang disampaikan Jumat justru segala kuasa di bab diberikan kepadaku baik di bumi maupun disuruh sebenarnya itu udah jelas itu hanya memenegaskan bahwa Yesus dan Bapak itu adalah satu Oke baik-baik tinggal Yul ayo dengerin ayam dulu sus ada di bumi waktu Yesus ada di bumi dia menguasai apa segala sesuatu sudah diberikan apalagi kamu dengerin pertanyaannya saya dengerin waktu Yesus masih bayi umur dua hari dengerin pertanyaannya waktu Yesus masih bayi umur dua hari dia menguasai apa Oke gini-gini saya kasih tahu kamu ya hanya dijawab aja dulu itu nggak usah mungkin ketika Yesus menjadi manusia diberikan kuasa terus di sorga kosong itu kan pertanyaan saya menonton waktu Yesus kan gini bro Yesus itu segala kuasa Bapak sudah diberikan kepada Yesus ya oper segala kuasa Bapak sudah diberikan kepada Yesus pertanyaannya waktu Yesus umur dua hari dia menguasai apa ya aku takut kamu takut kamu takut kamu saya tercer pertanyaan bodoh kamu ngomong terus nggak pernah denger orang ngomong langsung baik dengarkan baik-baik sesuai dengan statement kamu bro dengarkan dulu ya segala kuasa Bapak sudah diberikan kepada Yesus pertanyaannya waktu Yesus umur dua hari apa yang dikuasai oleh Yesus silakan jawab 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 tapi berdasarkan dari pernyataan dia tadi katanya ngomong-ngomong lalu ngomong-ngomong lho apakah Yesus Yesus diberikan apakah Bapak masih punya kuasa ternyata Bapak masih punya kuasa itu artinya Bapak tidak memberikan semua segala kuasanya kepada Yesus nah kalian yang harus ada kuasa nih saya bacakan bukan-bukan ini pernyataan gimana dibilang Bapak memberikan kuasa nggak ada Yesus mendekati mereka dan berkata kepada aku telah ya Wah jangan pindah dulu ke situ wak muter dia ya harus dibikin keminkan orang tadi ayo yang akan segala kuasa terbang diberikan kepadanya lagi saya tanya lagi pertanyaan yang diulang dari sama Bang Jumaya terus kamu kemarin dulu yang tadi belum keluar lo udah nanya yang tadi iya kayak gitu loh apakah Yesus Apakah Yesus diberikan semua kuasa kuasa itu oleh Bapak diberikan nggak ada dibilang Bapak memberikan kuasa kepada Yesus yang ditulis kepadaku telah Yesus sendiri yang bicara kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi siapa yang memberikan kuasa itu jadikanlah diam dulu diam dulu yang memberikan kuasa itu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama bapak-bapak anak dan roh kudus baik itu yang gak memberikan kuasa itu sebuah bapak iya yang memberikan kuasa kepada Yesus itu siapa aku sangat hanya itu yang saya tanya dan siapa yang memberikan siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus tangsumber tangsumber siapa yang memberikan kuasa pada Yesus untuk dasar ini orang-orang jawab aja siapa yang sang sumber iya siapa hahaha kecelek lho kan siapa air sudah dekat iya siapa siapa namanya siapa sang sumber siapa yahweh 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 baik segala kuasa telah diberikan kepada Yesus dan itu sang sumber apakah sang sumber itu yahweh itu masih punya kuasa iya pasti masih artinya tidak semua kuasa diberikan kepada sang sumber ya makan hanya setengah-setengah itu manusia bukan pemahaman kami ini berdasarkan yang statement NT mengatakan seperti itu segala kuasa telah diberikan kepada Yesus artinya Bapak sudah tidak berkuasa tapi ketika kami menanyakan apakah Bapak masih berkuasa Bapak masih berkuasa itu artinya tidak semua diberikan kepada Yesus cuma setengah atau nggak seprapat di simak satu orang yang bisa jelasin gini aku jelasin enggak usah ngapain dijelasin ngapain ngapain dijelasin mungkin saya jelasin gini yang ayo wak coba pembuktiannya ya ini sedikit pembuktiannya Bang Yoel Bang yoel gini Yesus yang bilang contoh dulu dia satu kalian ngomong dong satu selesai tanggapin dulu omongnya si 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 bodoh ini apa yang mau ditanggapin tadi sudah luar bahasa kasih enggak bahasa kasih keluar ya nggak ngomong sih bro ini aku satu korintus empat nomor 10 keluar deh nggak usah lari-lari keman-man satu kerusi sempat 10 keliari dari alitman nih coba kita buktikan ya aku mau kita buktikan Bang yoel gini bunyinya Yesus bilang Bang yoel kamu bilang ke Bang yoel menjadi manusia di di sorga kosong itu aja kan depan mahannya sangat bodoh sebenarnya Bang yoel gini Bang yoel dengerin kamu yang lain Yesus bilang gitu loh Yesus bilang tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan nah mengenai masalah hal duduk di samping kiri atau sebelah kanan Yesus pun enggak ada enggak ada hak Yesus memberikan dimana kuasanya ya makanya kamu harus paham Yesus sebagian Yesus sebagainya ini tentang nantinya loh kan kuasa dia di bumi dan disuruh katanya diberi ini Yesus sendiri yang bilang sudah disediakan itu udah ada yang menyediakannya Yesus sendiri sehingga berhak orang sakit ini Pak yang sakit itu kalian gini loh Yesus ngomong itu pada sesuatu lebih anobat sih ngomong begitu pada saat dimana aku tanya lebih anobat tetapi harga gini besar litenan menarik pertanyaan saya nggak dijawab ini bocah ini gini ya Yesus sudah diberi segala kuasa lu jawab dulu pertanyaanku nggak bisa kau tinggalkan ini waktu Yesus umur dua hari dia menguasai apa bedok jawab ya segala sesuatu dia kuasai kenapa iya waktu umur dua hari menguasai apa bedok jawab ya segala sesuatu dia kuasai apa orangnya Tuhan apa sebutkan apa yang dikuasai Yesus waktu umur dua hari jawab segala sesuatu handi jangan bego kamu coba ambilkan datanya Yesus berkuasa waktu dia umur dua hari datanya mana ambilkan nah udah diberikan mana di situ datanya mana waktu umur dua hari orang dia lagi jalan nggak bisa dan berkuasa jalan aja nggak bisa di bumi eh kepadaku telah ada diberikan segala kuasa di surga ada di bumi itu iya waktu di bumi apa yang dia kuasai jawab makanya saya lebih banyak makanya 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 jangan lakanya waktu dia di bumi apa yang dia kuasai jawab kamu saya jawab segala sesuatu segala kuasa ada contohnya bedok ya semangat saya udah jawab segala sesuatu segalanya perlu kamu baik waktu dia mati tiga hari tiga malam dikubur apa yang dia kuasai minen omati ya justru dia dia mau makanya dia bangkit waktu dia mati tiga hari tadi dikubur apa yang dia kuasai ohnya kau masih berapa sesuatu dikubur waktu dia menjadi mayat apa yang dia kuasai bahkan dia matupun dia bahkan anaknya itu kemerintah Indonesia nya waktu dia menjadi mayat apa yang dia kuasai aku yang bahasa Indonesia dan dia yang ditolol kan bisa bilang segala kuasa yang dia kuasai waktu dia mati ya segalanya sebutkan bahwa batunya kematian orang mati menguasai kematian gitu makanya dia bangkit saya belum orang manggit waktu dia mati tiga hari oh yo 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 oke pertanyaan apakah mayat bisa berkuasa jawab di apakah mayat bisa berkuasa jawab apakah mayat bisa berkuasa tapi Yesus bisa berkuasa apakah mayat bisa berkuasa pada saat apakah mayat bisa berkuasa apakah mayat bisa berkuasa apakah mayat bisa berkuasa mampet-mampet kalau tak perlu paksakan mayat bisa berkuasa enggak gua sih pemerintah aku itu gua sebenarnya ngomong sama lu handi iya apakah mayat bisa berkuasa ini statement kamu sendiri segala kuasa telah diberikan kepada aku Yesus berkata begitu sedangkan Yesus itu pernah mati tiga hari makanya saya tanya waktu dia mati apa yang dia kuasai jawab jawablah kau Oh ya bisa sekarang sekarang nggak usah sekarang itu harus ada yang sembarangan orang mati waktu dia mati apa yang dia kuasai jawab dulu dulu Oh ya Tunggu mati mati apa kumur-kumur dia kumur-kumur bagingnya apakah mayat bisa berkuasa apakah mayat bisa berkuasa bisa nggak bisa apakah mayat bisa berkuasa ada dikuan di kalau misi akan bisa jawab apakah mayat bisa berkuasa nggak bisa ketanya nggak bisa kalau nggak bisa berarti tidak diberi kuasa kalau dia tidak maha kuasa karena waktu jadi mayat nggak bisa apa-apa dia nah terus dia bangkit apalagi oke iya mam yang bangkitkan dia siapa besi dia menyerahkan nyawanya dan dia bakal nanya menyerahkan nyawanya dia bangkit sendiri atau dibangkitkan dia menyerahkannya aku menyerahkan nyawaku sendiri dan saya mengambilnya kembali oke diserahkan kepada siapa nyawanya pada kematian jadi nyawa-nyawa Tuhan Yesus diserahkan ke kematian Iya siapa yang megang nyawanya waktu itu kemana dia perginya waktu mati Astaga ya kalau ngomong diserahkan kepada siapa Ayo bisa bilang diserahkan pada kematian Oke jadi kematian waktu dia hidup lagi diambil lagi Iya dia mengambil sendiri dia mengambil sendiri baik waktu dia bangkit dibangkitkan atau bangkit sendiri pasti Ayo makanya kamu eh jangan makanya jawab kamu dia bangkit sendiri atau dibangkitkan suhu bangkit sendiri atau dibangkitkan jawab ah kalau kamu aku berbicara dari perspektif yang ngomong-ngomong bermotor bangkit sendiri atau dibangkitkan makanya saya bilang kamu itu cuman bangkit sendiri atau dibangkitkan banyak logang sendiri atau dibangkitkan itu loh bangkit sendiri atau dibangkitkan sekarang saya tanya kamu deh nggak usah bangkit sendiri atau dibangkitkan kan oke berdua dibangkitkan oleh Allah kamu sekalian menjadi saksinya dibangkitkan tidak bangkit sendiri oke berdua dibangkitkan bahwa ketika dia berbicara sebagai Yesus dia dibangkitkan yang bangkitkan Yesus siapa Coba 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 Ayo ini gini aku aku gini aja yang bangkitkan Yesus siapa kamu bisa diam nggak yang bangkitkan Yesus siapa yang dulu biarkan bangkitkan Yesus siapa di kamu kan udah tiang ngomongin itu hanya kau halunya saja yang ngomong disini Halu kamu harus berobat jalan dulu bro berobat jalan aja dulu kamu mau memahami seperti juga sebenarnya enggak masalah gitu lu buat saya enggak masalah kalau ada masalah enggak kapan kalau nyari masalah disini saya hanya menuruskan omongan kosong kamu itu ini orang katanya ada di beberapa jadi beberapa omongan kosong gitu sekarang saya tanya kamu kamu di beberapa omongan kosong kamu bisa mati kisah 232 itu Yesus ini dibangkitkan oleh Allah gitu ini omongan kosong ini omongan kosong yukkan Yesus dibangkitkan oleh Allah ini omongan kosong kamu cocoknya di pasar jualan ini omongan kosong kamu udah kecelek kamu udah kecelek makanya kamu kayak gitu cecer-cecer yang nggak penting kamu yang kamu cecer karena kamu udah kecelek apa sih kecelek ini bahasa Indonesia nggak jelas kok kamu sekarang tanya kamu manusia bisa mati nggak manusia mati kenapa mati Oke kamu 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 ada rohnya ada rohnya ada rohnya loh kamu bisa mati nggak nggak mati rohnya mati dong nggak bisa mati dong Oke rohnya pernah mati kenapa iya berarti manusia nggak bisa mati dong manusia mati tapi rohnya nggak mati jasadnya yang mati kamu manusia iya Yesus itu yang mati yang maka nanya mati Yesus dulu dulu bertanya saya ya saya udah jawab manusia bisa mati nggak udah mati tadi udah jawab bedak yang mati apanya yang mati jasadnya jadi manusia itu mati nggak mati beda ku ini mulai enggak mati lah saya tanya kamu roh-roh kamu itu manusia bukan roh saya manusia bersatu dengan tubuh saya gimana sih lu manusia bisa mati nggak manusia mati lah rohnya aja nggak mati jadi kamu nggak mati nah rohnya aja jadi nenek moyang nggak mati begitulah kamu pertanyaannya dari tadi begitulah nah ini saya jawab pertanyaan umum dia nggak masalah kenapa objek pertanyaanmu itu ke manusia gampang dijawab sedangkan kami ini judul topiknya adalah objeknya manusia yang kau Tuhan kan ini menjadi ribet kenapa karena anak orang yang disusui sama ibunya disekolahkan dirawat kau Tuhan kan ini menjadi masalah nah itu makanya mulai ketika juga harus kau jangan menuhankan anak orang anak orang itu utusan Tuhan bukan Tuhan ini menjadi masalah barusan yang barusan saya tanya itu sama kamu manusia bisa mati nggak objeknya ini bukan ke manusia objek pembicaraan kita ini adalah Tuhan nah ini inilah yang yang namanya analogi ini yang kalau namanya analogi turun kau bawa ke manusia karena ngambung handi bangani manusia apa manusia berarti apa bedanya tanya gini aku nanya gini aku nanya gini ya apa bedanya roh yang di dalam tubuh kita dengan roh yang di dalam tubuh Yesus apa bedanya bro beda kalian jawab dulu itu udah terlalu dalam nggak kalian nggak akan paham ini baca Roma ya dengar ya bro orang Snake roh dia yang telah membangkitkan Yesus diantara orang mati diam di Dalam kamu maka ia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuh meyangpana oleh rohnya yang diam di dalam kamu jadi roh kita ini Bang sama dengan yang ada di dalam tubuh Yesus jika roh dia dia ini siapa alah Bapak, jika roh dia yang Telah membangkitkan Yesus Dari antara orang mati Diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Akan menghidupkan juga tubuhmu Yang fana itu oleh rohnya Yang diam di dalam kamu Sama yang ada di dalam tubuh Yesus Dengan yang ada di dalam tubuh kita nih Coba aku baca itu di Roma itu Gak apa-apa, gak apa-apa Itu kan kamu mengandungnya seperti itu, gak apa-apa Tuhan kan, kalau sama kita sama Ini Yesus dengan kita sama, sama-sama Ada rohnya, jika roh dia Atau roh Allah yang telah membangkitkan Yesus Itu berkata kamu bodoh Itu kamu Kau bodoh, dikasih tau baik-baik Dia bilang kita bodoh, bagaimana Ini aku kasih tau saya Ini aku kasih tau, mencerahkan Otakmu, meluruskan otakmu Biar kau paham Bahwa roh yang di dalam tubuh Yesus Itu bukan Tuhan Itu karena kamu bodoh, kamu gak merti Dengar Berpirmanlah Tuhan Dengar, berpirmanlah Tuhan Rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia Karena manusia adalah daging Hei, dengar dulu Kamu menuhankan Yesus Karena ada roh Bapak Ya, semua roh itu ciptaan Tuhan ya Makanya gue bilang jangan menuhankan anak orang Anak orang lu Tuhan kan Ini resikonya Ya, gak apa-apa Gini Gini Aku kasih tau lagi satu data ya Dengar ya Yul Dan debu kembali menjadi tanah Dengar ya Debu kembali menjadi tanah Di penghutbah ya Debu kembali Dengar ya Kucerahkan kamu bang Dan debu Dengar dulu Yul Yul Supaya kamu sadar ya Yul Dan roh kembali kepada Allah Yang mengaruniakannya Jadi semua roh kita ini Akan kembali kepada Allah Jangan menuhankan manusia bang Kamu apa sih Kami Yesus itu sama dengan kita Roh yang ada di dalam tubuh Yesus Dengan yang ada di dalam tubuhmu itu Tubuh saya adalah ciptaan Allah Roh itu ciptaan Allah Jangan menuhankan manusia Kok akan tersesat Udah dijelaskan Gurunda Bang Ini resikonya menuhankan Anak orang Berisiko kayak gini nih Jadinya blow on Gini loh Kalau udah On kayak gini Muter kesana kemari Gita Ya termasuk Dari kemarin-kemarin Jangan menuhankan Anak Maria Dia bukan Tuhan kok Orang dia bukan Tuhan Kau Tuhan Kau taksakan Kau tak mau mati Hanya berisiko kan Setelah dia mati Menjadi Tuhan Tuhan gak bisa mati Ya terserah Ya terserah Saya iman-iman saya Ngapain kamu repot Nah waktu umur Tuhan ya Bunda Maria Suapa Siapa Siapa Ya siapa Tuhan ya Bunda Maria Siapa Tuhan bukannya Jepuk Tuhan Ngapain kamu repot Handi Tuhan ya Bunda Maria Siapa Yesus Anaknya Bunda Maria Namanya siapa 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 Anaknya Bunda Maria Jadi Bunda Maria Menuhakan anaknya Menuhakan anaknya Kenal lagi Kenal lagi Kenal lagi Kenal lagi Sederhana Ini Makanya Kak Iya Jangan Makan Jaya Buker Muter Ya Saya Menuhi Apakah Bunda Maria Menuhangkan anaknya Atau tidak Makanya Kamu kan Enggak Jangan Makanya Lih Diam dulu Saya tanya Stefanus Apakah Bunda Maria Menuhangkan anaknya Enggak usah dijawab Stefanus Pertanyaan bodoh Jadi Bunda Maria Enggak bertahan Dia yang bodoh Nudududur Orang bodoh Bunda Maria Bertahan Ya Kalau kamu Benar Bodo Bunda Maria Punya Tuhan Ayo kita Debat Ayo kita Uji Jangan Lalu Benda Maria Punya Tuhan Benda Tuhan 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 Benda Maria Punya Tuhan Atau tidak Manusia bisa mati Enggak Bunda Maria Punya Tuhan Ya jelas lah Punya Tuhan Ya siapa nama Tuhannya Bunda Maria Pemohon karena Kristus Siapa Tuhannya Bunda Maria Siapa Tuhannya Bunda Maria Siapa Tuhannya Bunda Maria Yotepape Yotepape Jadi bukan Yesus Yotepape Berarti Yesus Bukan Tuhan Tuhan Yotepape Ya Tuh Bukan Tuhan Oke Tuhan Kamu Makanya Makanya Saya bilang Itu sama Jadi manusia Itu bisa Tuhan Tuhan Kamu Tuhan Kamu Beda Dengan Tuhannya Maria Mati Dok Itu sama Kamu Berbeda Dengan Tuhannya Maria Oke Oke Tuhannya Tuhannya Ya Tuhan Tuhan Kamu Yesus Betul 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 Sekarang kau pergi beli layang-layang Jangan sampai benangnya putus Nanti melayang-layang di atas permukaan air Oke Sekaria Sekaria 12.1 ya bro ya Sekaria 12.1 Pirman Tuhan Demikanlah Pirman Tuhan Yang membentangkan langit Dan bumi Yang meletakkan dasar bumi Dan yang menciptakan roh Dengar ya Dan yang menciptakan roh Dalam diri manusia Jadi apa itu Menciptakan roh Allah Menciptakan roh Dalam diri manusia Demikianlah Pirman Tuhan Yang membentangkan langit Dan bumi Yang meletakkan dasar bumi Dan yang menciptakan roh Dalam diri manusia Kamu menciptakan roh Kamu ada penuhankan manusia Cuman nyari-nyari koin Biar kamu bisa makan Oh aku itu orang kaya bro Jangan khawatir lah tentang aku Kamu kok khawatir tentang aku sih Aku ini Aku pegawai negeri Sabarlah aku tiap bulan dapat gaji ya Gak usah memusingkan aku Ya jadi yang membangkitkan Yesus itu bro Adalah keciptaan Allah Ya seperti yang ada di dalam tubuhmu Jadi Allah yang menciptakan roh Dalam diri manusia Ini Zakaria 12 Buka kabelmu Kamu Kamu diluruskan Aku luruskan ini Jangan sampai kamu jadi Bahan bakar api neraka Ini nih Zakaria 12 Demikianlah firman Tuhan Yang membentangkan langit dan bumi Yang meletakkan dasar bumi Dan yang menciptakan roh Dalam diri manusia Jadi Yesus itu Sama dengan kita Rohnya kembali kepada Allah Makanya dia mati Kemudian Dibangkitkan lagi oleh Allah Gitu Kamu jangan tersesat Kita sayang sama kamu Jangan sampai kamu jadi bahan bakar Api neraka loh Kita mengingatkan kamu marah-marah Ya Tidak tahu Tidak tahukah kamu Di Korintus 3 ya Korintus 3 16 Tidak tahu Kamu bahwa Kamu adalah baik Allah Ingat ya Tidak tahu Kamu bahwa Kamu adalah baik Allah Bahwa roh Allah Diam di dalam kamu Roh Allah Diam di dalam kamu Apakah kita semua ini Tuhan Kalau kamu menganggap Roh Allah Di dalam tubuh Yesus Sementara Korintus 3 16 Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah baik Allah Dan bahwa Roh Allah Diam di dalam kamu Jadi kita semua ini Tuhan Karena roh Allah Diam di dalam kita Jadi parameter Jadi Tuhan itu Roh Allah Cuman roh Allah Ada di dalam kamu Kan kamu bilang Kan kamu bilang Kamu menuhankan Yesus Karena roh Allah Diam di dalam tubuh Yesus Jadi ini Korintus 3 Loh Itu yang Terus Terus kenapa Ketuhankan Yesus bro Kenapa Ketuhankan Yesus Ramah ngomong yang benar Kapan saya ngomong begitu Ya alasanmu menuhankan Yesus Kenapa Alasanmu menuhankan Ya kamu kamu yakinin Bahwa Yesus adalah Ada roh Allah Dulu tarik Omongan kamu tadi Dulu tarik Saya kapan Yesus itu ada roh Allah Roh Allah di dalam diri Yesus Atau tidak Berarti Yesus itu manusia 100% ya Bukan ilahi ya Makanya Itu sama Itu sama dengan begini Jawab dulu Jawab dulu Yesus itu tidak ada ilahinya Manusia Manusia Saya Manusia Guru Suruh saya jawab Pertanyaan Yesus itu 100% manusia ya Enggak ada ilahinya ya Ya bang ya Enggak ada ilahinya ya Yesus 100% manusia 100% Allah Jadi di dalam tubuhnya itu siapa Tubuhnya itu siapa Roh Allah tuh Siapa di dalam tubuh Yesus Kenapa kau bilang Berarti di dalam tubuh Yesus apa Ada roh Allah Atau ada apa sih di dalam tubuh Yesus Sehingga kau menuhankan dia Ada apa di dalam tubuh Yesus Itu Allah sendiri Pada mulanya adalah Oh Jadi Allah berdoa kepada dirinya sendiri Berarti Allah berdoa kepada dirinya sendiri Kata Yesus ya Ketika malam gelap Dia naik ke bukit Yesus disana sendirian berdoa semalaman Oh berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri Ya Allah ya Rabbi Kan dia adalah Bapak Oh dia one day sini Yesus only tuh Berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri Oh enggak sesuatu yang kamu tidak mengerti Kan kamu bilang Yesus adalah Bapak Eh kamu bilang Yesus adalah Bapak itu sendiri Yang benar yang mana sih kalian ini Betul-betul membagongkan ya Pantes kalian tersesat Menuhankan anak Maria Setelah itu kau bilang lagi dia domba Kenapa itu hina-hina Kau hujat anak Maria itu Anak orang kau hujat bro Kenapa bisa Hari ini domba-anak domba pasca kita Telah disembelih Eh manusia disebut anak domba pula Oleh si Paulus Kau menghujat-hujat anak Maria loh Kamu ini gimana sih kalian nih teman-teman Kristen Menghina-hina akan Yesus Mengatakan anak domba Anak domba Padahal dia itu anak Maria Udahlah ramah kampungan Kamu terlalu kampungan Bantah itu Bantah dulu Justru kau kampungan Kenapa menuhankan anaknya orang bro Kenapa menuhankan anaknya orang Alasanmu apa menuhankan anaknya orang Eh kenapa kau menuhankan anaknya orang Kau sebut lagi dia domba Kau tersesat bro Kau itu Maria itu Yesus itu anak Maria toh Yesus dilahirkan dari mulut rahim Maria Emang dia dahil dari binatang Terus kenapa kau sebut dia anak domba Kenapa disebut anak domba di Bible mu Padahal dia lahir dari mulut rahim Maria Nah tau kan mulut rahim toh Begitu Ya kenapa kau menuhankan dia Kenapa Urusan lo apa Ya urusan saya itu mengoreksi kamu Meluruskan otakmu itu yang miring Kenapa anak manusia kau ketuhankan Makanya aku tanya Dimana di Bible mu Yesus itu Tuhan Pengakuan Yesus tentang dirinya Tuhan Dimana di Bible mu itu Oke kamu diam dulu Kenapa Sebut datanya ya Ku buka ya Jangan asumsi Tadi aja udah jelas Sebutkan mana datamu Yesus mengklaim dirinya Tuhan Kalau gak ada berarti kau tersesat Sesat sesatnya Bahan bakar api neraka kau Kalau gak ada seperti itu Mana Sebutkan Kau sebutkan kenapa kau menuhankan Anaknya orang Kau sebut lagi dia domba Ya ilaha illallah Kau pitna-pitna lagi anak Maria Kau sebut domba di Bible mu itu Mana coba Cari cepat Mana Pernyataan Yesus Bahwa dirinya adalah Tuhan Udah Udah selesai belum Kamu bicaranya Ya kamu diam Kalau mau dijelaskan Udah Kamu mit dulu itu punya kamu tuh Pakai data Pakai data ya bro Ya Pakai data Aku pakai data Saya mah Kamu Kamu kan Tapi merasa pintar Berarti itu Bible mu sampah Yang ku baca tadi Bible mu Kau tidak aku Bible mu Berarti sampah Yang ku baca sampah Mute dulu Mute dulu Mute dulu Mute dulu Yang ku baca tadi Bible mu Kau tidak aku itu sampah kah Mute dulu Kamu punya Dari aku bicara Seenak kata kau Kau kembalikan kepada Lanjut Udah dimit dulu Mute dulu Biar kamu gak ngerocos terus Jangan asumsi Kalau asumsi Kau bantah Mute dulu Maka data ya Sebutkan datamu Aku buka disini Aku punya disini Buka Baca Baca Bilang Apa kau sebut Kita yang pertama Tampilkan Matius 28 Ayat 18 Tadi Meluncur Matius Matius 28 Nomor 8 Nomor 8 Ayat 18 Ayo kamu baca 18 Silahkan Ya bacalah Kamu baca kuat-kuat Yesus mendekati mereka Dan berkata Kepada aku telah diberikan Segala kuasa di surga Dan di bumi Nah Bertantangan dengan Yohanes 17 Bahwa aku tidak bisa Berbuat apa-apa dari diriku sendiri Siapa yang bohong nih Alam Bapak Bapak Yesus Nah Disitulah Nah Nah Inilah kontradiksi Di Bible Bro Yang kau tadi itu Anggap sampah Inilah Disini katanya Sudah diberikan kuasa Di tempat lain Disitu dikatakan Bahwa Aku tidak bisa Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Nah Siapa yang bohong nih Penulisnya nih Yohanes atau Matius Jangan-jangan nih Pembohong sama penulis ini Saling bertentangan Siapa ayo Ya Silahkan kau ketawai Biblemu Biblemu kan kocak Kau ketawai tuh Isi Biblemu kita baca Yang mana kau percaya ini Orang tuamu Matius kau percayai Matius kau percayai Atau Yohanes Di Yohanes 17 Eh Yohanes 17 Apa kata Yesus Aku tidak bisa Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Sedih sekali Yesus Disitu ku tengok Aku tidak bisa Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Tuhan kau tidak bisa Berbuat apa-apa Bentar bunda Mas Silahkan 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 Kalau hostnya Kalau hostnya pergi jematan Kalau room ini tidak ditutup Yang otan-otan diturunkan semua Kecuali bunda Maria Diberikan Moderator Pernah kejadian dulu Begitu ditinggal Rusak Ada panah arif Selak moderator Iya Cuma kan semua Salat Jumat Hati-hati Kalau kosong Gak ada orang Nanti rumuh Jadi bahan Guyonan doang Ya udah Kalau udah bisa Ngetur Thank you Thank you Aku Siap dimasak Insyaallah Kalau saya ada Ustad Nik kucu Kucu semua Kan ku bantah Dia Ku bantah Apalah yang ku bantah Rahmat Apalah yang Tuhan Aku bilang Aku tidak bisa Berbuat apa-apa Dari diriku sendiri Kesan sekali Tuhanmu Sebagai manusia Kamu harus Terus disini Matius Sudah jadi Tuhan Kan masih hidup Dia ini Kepadaku telah diberikan Apa ini Sudah jadi mayat Mayat kok Ngomong Karena Masih manusia Sudah kamu Dasarnya Sudah Banyak sekali Alasanmu Itu manusia 100% Dan Malah 100% Itu Dasarnya Nah Ketika dia Oke Ketika dia disalib Mati Ketika dia disalib Mati Apa Bapak ikut mati Tubuhnya Tubuhnya mati Berarti Yesus Yang menembus Dosamu Bukan Tuhan Berarti manusia Menembus Dosamu Manusia Menembus Dosanya Saya kasih Tahu Kamu Sekarang Si Rahman Manusia 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 Yang menembus Dosanya Kasian Sekali Bukan Tuhan Menembus Dosanya Manusia Jangan Orang Dungu Kamu Dengarin Saya Manusia Berarti Teman-teman Kristen Yang menembus Dosanya Bukan Tuhan Manusia Tahu Kan Kalau Manusia Manusia Itu Brom Mawarisi Dosa Adam Semua Kata Paulus Di Roma 8 Roma 5 Karena Kesalahan Dengar Karena Kesalahan Satu Orang Semua Manusia Jatuh Kedalam Dosa Berarti Manusia Yesus Termasuk Yang Mawarisi Dosa Waris Adam Karena Dia Manusia Ingat Yang Mati Manusia Berarti Yesus Itu Tidak Patut Menebus Dosa Karena Dia Mawarisi Dosa Adam Kamu Mengaku Itu Yang Mati Itu Manusia Berarti Yang Menebus Dosa Manusia Kalau Dia Manusia Dia Mawarisi Dosa Waris Adam Semua Dosa Menjalar Kepada Seluruh Manusia Yesus Manusia Berarti Itu Masalah Penubusan Dosa Itu Hoax Hoax Itu Palsu Tipu Tipu Manusia Manusia Terus Tapi Yang Dibahas Yang Mati Bro Kau Bilang Sendiri Yang Mati Manusia Kamu Kamu Bisa Dengerin Yang Mati Manusia Siapa Siapa Si Manusia Mati Atau Apa Ini Saya Jelasin Jadi Gini Manusia Manusia Itu Bisa Mati Kan Saya Tanya Kamu Kan Bisa Mati Gak Manusia Bisa Ya Mati Ya Itu Yesus Mati Yang Mati Apanya Ya Mati 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 Karena Dia Manusia Ditombak Jadi Mati Dia Jangan Ke Yesus Yesus Dulu Bisa Mati Gak Mati Manusia Emang Manusia Itu Bukan Manusia Tuyul Dia Manusia Mati Kalau Manusia Karena Ditombak Juga Kan Lanjut Jadi Manusia Bisa Mati Kan Manusia Bisa Mati Contoh Itu Yesus Yang Ketuhan Kan Berbicara Sama Orang Bung Kayak Gini Capek Mati Itu Tubuhnya Tapi Manusia Bisa Mati Manusia Mati 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 Tubuhnya Kan Mandi Tidak Tapi Manusia Itu Ada Tubuh Ada 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 Kenapa Hanya Tubuh Yang Mati Tentu Bilang Manusianya Mati Memang Kabupanya Begitu Tapi Kan Manusia Masih 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 Katakan Mati Tanya Yesus Kan Tertulis Disitu Mayat Tuhan Hilang Diambil Orang Bagaimana Tuh Kita Bicara Manusia Kita Bicara Bicara Manusia Ini Bicara Manusia Ketelangan Bebakan Apu Ini Analogi Ini